Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 Maret 2022. Tema Renungan dan saat telu kita dengan judul Kelebihan Yang Berlebihan. Kelebihan Yang Berlebihan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga taklah Tuhan memberikan anugerah-anugerah kelebihan ke dalam hidup kami, maka kami dipanggil hidup tidak berlebihan. Dengan demikian kami menjadi benar kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita bertemu dengan 2 kata. Yang satu adalah kelebihan. Yang kedua adalah berlebihan. Kita sepakat kelebihan adalah sesuatu yang baik. Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan, kebisaan-kebisaan, kemampuan-kemampuan karunia di dalam hidup kita. Dan itu adalah anugerah. Sementara berlebihan adalah sikap menyikapi kelebihan yang kita miliki, namun disikapi dengan salah. Yaitu sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, ayat apa yang firman Tuhan katakan? Yaitu, kelebihan yang kita punya dipakai untuk memegahkan diri dan menjadi sebuah kesombongan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sikap berlebihan adalah sikap sombong dan sikap memegahkan diri. Ada satu kalimat yang cukup menarik, satu kata yang disebut dengan para sultan. Para sultan adalah sebuah tanda untuk orang-orang kaya di dalam dunia digital, yaitu bagi orang-orang yaitu netizen, warga-warga daripada internet disebutnya adalah netizen. Sahabat seperjalanan memamerkan harta di TikTok, memamerkan harta di Youtube, memamerkan kelebihan-kelebihan di Facebook, di Instagram. Sifatnya adalah memamerkan. Jadi kelebihan-kelebihan yang dimiliki adalah dalam rangka untuk memberikan sebuah pengumuman. Ini saya punya ini dan punya itu. Lalu orang yang melihat, orang yang menonton, apa manfaatnya buat mereka? Yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Membuat orang cemburu, membuat orang kemudian meratapi nasibnya sendiri, mengapa orang lain hidup dalam kelebihan, sementara saya kekurangan dan semakin kekurangan. Tidak ada dampak yang positif daripada sikap memegahkan diri, sikap sombong, dan sikap yang berlebihan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, orang yang diberikan kepandayan, biasanya berlebihan di dalam bicara. Orang yang diberikan kecantikan, biasanya berlebihan untuk mengurus diri, sampai seluruh harta dan kepunyaannya, hanya untuk memikirkan kecantikannya, sementara sebagian orang, jangankan memikirkan kecantikan, memikirkan urusan perut saja, urusan sekolah, urusan makan, itu adalah berjibaku, berjuang mati-matian. Ada orang yang populer, ingin terus semakin populer, dia terus bagaimana berpikir, untuk semakin populer, tapi tidak berpikir memakai popularitasnya itu, untuk memberikan dampak kebaikan buat orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, ada dua binatang yang saya lihat di Youtube, yaitu disebut dengan tanduk babi hutan. Tanduk babi hutan itu adalah kelebihan, untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Namun ada satu babi hutan yang saya lihat, itu tanduknya itu terus bertumbuh, secara berlebihan, sampai tanduknya sendiri itu, itu menekan tulang tengkoraknya, dan menusuk kepalanya sendiri. Sahabat seperjalanan, ada juga yang disebut dengan bulu domba, khususnya di bagian-bagian di daerah tempat dingin, yang empat musim. Bulu domba itu sedemikian tebal, dan ada satu domba, yang sedemikian tebal bulu dombanya, dan bulu domba itu punya zat lilin. Sehingga kalau domba kehujanan, badannya tetap kering, karena dia punya zat lilin. Namun karena bulu domba ini tumbuh terus terlalu tebal, akhirnya menjadi sarang belatung, dan belatung itu memakan tubuh daripada domba tersebut. Ada dua contoh yang kita lihat, tatkala tanduk berlebihan, itu bisa menembus tengkorak kepala sendiri. Tatkala bulu domba itu berlebihan, yang bisa dibuat untuk wall dan pakaian, itu menjadi sarang belatung. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mari kita memikirkan tentang kelebihan-kelebihan yang kita punya. Tatkala manusia di dalam firman Tuhan, dalam kitab kejadian fasal ke-11, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan, namun di dalam kisah tentang menara Babel, apa yang dilakukan oleh manusia pada kejadian fasal ke-11, mereka di tanah siniar, ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ada sebuah sikap kesombongan karena yang dimilikinya, buat apa membuat menara sampai puncak ke langit, ingin menyamai yang maha tinggi, dan itu juga yang dilakukan oleh setan, yang dulunya adalah penghulu mahaikat, akhirnya jatuh di dalam dosa. Demikian juga, menara Babel tatkala didirikan, apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan berkata dalam ayat ke-6 fasal ke-11 kejadian, apapun yang direncanakan oleh engkau tidak pernah akan telaksana. Lalu kemudian Tuhan menyerahkan mereka, dikacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka satu dengan yang lain, sehingga pembuatan menara Babel menjadi terhenti. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kelebihan-kelebihan yang kita punya, tatkala kita ditidak pakai dengan sebaik-baiknya dan sekebenar-benarnya, maka apa yang firman Tuhan katakan, apapun yang direncanakan tidak akan terlaksana, dan Tuhan menyerahkan mereka, dan mereka dikacau balaukan. Sahabat seperjalanan, kalau kita memiliki kelebihan, maka janganlah kita memegahkan diri, dan janganlah kita menjadi sombong. Apa sikap yang kita harus lakukan? Yaitu kasih itu murah hati. Orang yang diberikan kelebihan Allah, maka seryogianya dia menjadi orang yang murah hati, sebagaimana krisis murah hati, sebagaimana Allah murah hati, memberikan semua yang terbaik kepada kita. Tuhan pun tidak berlebihan menciptakan panas matahari. Coba kalau lima kali lipat dari panasnya matahari saat sekarang, kita akan meninggal semuanya. Tuhan pun yang maha kuasa, secara proporsional dan berimbang, memakai kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Biarlah tak kalah kita punya kelebihan, maka sikap yang kita harus lakukan, bukan memegahkan diri, bukan kemudian menjadi sombong, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Pribadi-pribadi yang memberkati. Orang yang tidak punya kelebihan mau memberkati apa? Orang yang tidak punya kelebihan mau memberi apa? Tetapi sewaktu Tuhan memberikan kelebihan, maka kelebihan itu tak kalah ditumbuk pada dirimu sendiri, itu akan mencelakakan. Sama dengan babi hutan yang tanduknya menusuk tulang tengkoraknya sendiri. Sama dengan bunuh domba yang terlalu lebat, akhirnya menjadi tempat belatung, dan belatung itu memakan tubuhnya sendiri. Kelebihan yang kita punya, Alkitab mengatakan, biarlah kita menjadi pribadi yang murah hati. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk kesombongan. Sehingga kelebihan yang berlebihan, harus dikembalikan buat kemuliaan Tuhan, dan kelebihan yang kemudian dimiliki oleh kita, bukanlah untuk memamerkan diri, untuk kemudian memuja diri, dan menjadi iri hati, dan hal yang negatif buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang di dalam masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabuhkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Jadikan kami pribadi, yang tak kalah diberikan kelebihan, tidak berlebihan, namun menjadi pribadi yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.